Latihan fisik dan teknik terus dilakukan atlet tinju pelajar asal Kabupaten Ketapang. Latihan tersebut dilakukan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan tinju daerah yang akan digelar 15 Juni di kota Pontianak. Tim tinju Ketapang memastikan akan berjuang keras untuk menyabet dua medali emas. Sebulan ini ada dua pertandingan. Yang pertama kita ada Dandim Cup tanggal 16-17 di tempat ini. Itu sebagai ajang luta untuk dicoba tinju Ketapang yang baru ini yang untuk sangat junior. Itu diperciapkan mengikuti penerbangan orang-orang pelajar daerah di Pontianak. Jadi saya walaupun penamanya ini masih merabah-rabah karena saya tahu Pontianak Suat, kemudian Kayung Utara, mantana didik saya itu banyak yang bagus-bagus, tapi saya menargetkan dua medali emas. Para pelajar yang terpilih menjadi atlet tinju menangkut siap memberikan segalanya agar dapat meraih hasil terbaik. Masih sekolah, sudah dari kecil, dari TK. Ya kalau waktu belajar, kami-kami di sini belajar. Misalnya kalau latihan, pada malam hari ini ikut latihan juga. Jadi bisa-bisa bagi waktu. Tidak semua wanita itu tidak bisa mengerjakan apa yang dijawabkan seorang lagi-lagi. Seperti saya, saya bisa membuktikan kalau saya itu disemirkan tinju di Ketapang ini. Tim tinju berharap bisa mendapat dukungan dari warga Ketapang untuk memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Ketapang di ajang tinju daerah hingga nasional. Pindikutan Kopos TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!